Sejengkal tanah sepercik darah jelit tiga. Hutan angker cempiring ki jembros makan dengan gembul sekali, sama sekali tidak merasa malu-malu. Gadis yang bernama Wulan Sari itu melayani mereka, dan karena belum diperkenalkan, maka antara ia dan Nur Setah tak pernah terjadi tanya-jawab, bahkan hampir tak pernah bertebu pandang. Panembahan Sidik dan Nasura makan dengan perlahan, tidak banyak dan tidak bicara, membiarkan tamunya yang makan sambil menceritakan dengan gembira, betapa ia tadi berhasil menangkap ikan sebesar betis dengan gerakan tangan. Dari pengamatan Nur Setah yang juga makan dengan diam, mendengarkan saja, dia melihat betapa gadis manis itu memandang kepada kedua orang itu dengan sinar matu gembira dan mengandung kasih sayang, membuktikan kesungguhan ucapnya yang pernah didengarnya tadi bahwa gadis itu hanya mempunyai kedua orang itu saja di dunia ini. Setelah mereka selesai makan, minum air dingin segar dari kendi dan mencuci tangan, Panembahan Sidik dan Nasura mengajak mereka semua masuk ke dalam padepokan untuk bercakap-cakap. Pondok itu tidak terlalu besar hanya ada dua buah kamar, sebuah ruang duduk dan sebuah ruangan belakang yang dipergunakan sebagai dapur. Tidak ada kursi di situ dan mereka pun duduk di hamparan tikar di atas lantai. Setelah mereka berempat duduk, Panembahan Sidik dan Nasura memperkenalkan Nur Setah kepada Ki Jembros dan Wulan Sari. Kaki Jembros dan Engkawangger Wulan Sari, ketahuilah bahwa pemuda ini bernama Nur Setah, ia ikut bersamaku untuk mempelajari ilmu karena ia baru saja terbebas dari ancaman para tokoh sesat. Hahaha, sungguh Paman Panembahan masih memiliki semangat besar, setua ini masih saja mengambil seorang murid baru yang terbaik kata Ki Jembros memuji. Kaki Jembros, Nur Setah ini bukanlah ah orang luar, bukan pula orang asing bagi kita. Ketahuilah bahwa dia putra Ki Baka. Hahaha. Begitukah Ki Jembros kini berhenti tertawa dan menatap wajah Nur Setah dengan matanya yang lebar dan jelalatan. Orang muda, ayahmu adalah seorang jantan yang patut kami kagumi. Bagaimana keadaan kakang Baka? Apakah ia baik saja bukan? Terima kasih, Paman, jawab Nur Setah. Sayang sekali bahwa saya tidak dapat memastikan apakah keadaan ayah. Saya baik-baik saja sekarang ini, karena ia telah tertawan oleh orang-orang jahat, kurang ajar. Siapa berani menawan dia apakah yang telah terjadi dengan singkat Nur Setah lalu menceritakan pengalamannya. Betapa sebulan Veng lalu ayahnya menyuruh dia bertapa di Guava Kantong Bolong di pantai Laut Selatan dan betapa kemudian tiba-tiba muncul dua orang tokoh sesat yang mengatakan bahwa ayahnya terluka parah. Hampir saja ia tertawan oleh mereka kalau tidak muncul neseng panembahan Sidik dan Nasura yang berhasil mengusir kedua orang tokoh jahat itu. Ketika saya bersama ayah yang panembahan lihat keadaan di dusun Kelinting, ternyata menurut para penduduk. Dusun itu kedatangan banyak orang jahat yang membunuhi orang-orang dusun. Rumah ayah dihancurkan dan ayah sendiri tidak ada, juga tombak pusak kaki ageng terjanir malah telah lenyap dari tempat di mana ayah menyimpannya, demkian Nur Setah menutup cerita. Ah, akan terjadi apakah di jagad ini? Orang-orang menangkap Ki Baka, mencari tejanir malah. Siapakah mereka itu, paman panembahan dan apa artinya semua ini? Ki Jembros berseru dengan suaranya yang parau dan kasar, matanya terbelayak dan ia kelihatan penasaran sekali. Panembahan Sidik dan Nasura tersenyum penuh ketenangan. Bagi kakek ini, tidak ada yang aneh karena segala sesuatu yang terjadi adalah suatu kenyataan, suatu kewajaran yang bukan terjadi tanpa sebab. Ketahuilah, kaki. Dua orang yang hendak menangkap Nur Setah karena dia dianggap tahu di mana disimpannya tejanir malah itu adalah Gagakulung dan Nidideh Sawitri, Hemki Jembros mengepal tinjunya yang bertulang besar. Datuk hitam dari kediri si laki Iyaki Cabul itu. Bekerja sama dengan siluman betina dari barat itu. Sungguh seperti tumbuh dengan tutupnya. Dan siapa pula penjahat-penjahat yang membunuh penduduk dusun kelinting dan yang merusak rumah Kang Baka itu, paman panembahan tidak ada penduduk yang mengenal mereka, akan tetapi mudah diduga bahwa mereka adalah tokoh-tokoh sesat yang tentu mempunyai dua maksud saja, yaitu pertama membalas dendam kepada kaki baka karena dia tidak membantu mendiang kibaya yang dibasmi oleh kerajaan Singosari, dan kedua, agaknya karena hendak merampas tombak pusak kaki ageng tejanir malah. HMM, ku kira masih ada hal lain lagi paman. Kalau sampai orang-orang seperti gagak ulung dari kediri dan dedeh sawitri dari pasun dan ikut terjun ke dalam keramaian ini, maka hal itu berarti bahwa sebagian besar tikus keluar dari lubang persembunyian mereka untuk berpesta pora karena kucing-kucing bertugas di luar dan keadaan di dalam rumah kosong dan aman. Aku lebih mengkhawatirkan datangnya gangguan keamanan dan pemberontakan baru, paman kakek itu menarik napas panjang. Semoga manusia menyadari kekeliruannya. Perebutan kekuasaan, gila kekuasaan, dengki dan iri, benci dan permusuhan. Sudahlah, kaki jembrus, semogalah tetap tabah dan selalu ingat akan keagungan yang widi wasesa dan waspada pada derap langkah kita sendiri masing-masing. Sekarang katakanlah, apa keinginanmu berkunjung kali ini gijembrus kini sudah kembali kepada sikapnya semula. Keseriusan meninggalkan wajahnya yang penuh berwok dan dia pun sudah tertawa-tawa lagi. Hahaha, tentu paman tidak lupa bahwa sudah lima tahun lamanya menitipkan wulan sari di sini. Sekarang aku datang untuk membawanya pergi. Tentu sudah cukup bekal yang paman berikan kepadanya karena aku yang menemukannya dan menjadi pengganti orang. Tuanya, maka sudah sepatutnya kalau ia sekarang ikut bersamaku. Bukankah begitu, wulan sari gadis itu menunduk, lalu mengangkat mukanya memandang kepada penembahan sidik dan nasura. Yang sendiri yang mengajarkan bahwa seorang manusia haruslah selalu memegang teguh janjinya. Lima tahun yang lalu paman jembrus menitipkan saya kepada eyang panembahan dan kalau hari ini dia mengambil saya dari eyang, hal itu sudahlah tepat dengan perjanjiannya. Sebetulnya, hati saya tidak tega meninggalkan eyang yang sudah tua, karena eyang membutuhkan seseorang untuk melayani keperluan eyang sehari-hari. Akan tetapi mendengar bahwa kisah anak ini sekarang menjadi murid eyang, maka hati saya pun merasa lega dan tidak hau-hatir kalau harus meninggalkan eyang, panembahan sidik dan nasura mengangguk-angguk. Teringatlah dia akan peristiwa yang terjadi lima tahun yang lalu. Ketika itu, dia tengah duduk bersama di, tiba-tiba muncul ki jembrus yang memondong tubuh seorang anak perempuan berusia kurang lebih 10 tahun. Anak itu berada dalam keadaan pingsan dan hampir mati karena lemas, seluruh tubuh dan pakaiannya basah kuyuk. Paman panembahan, tolonglah anak ini. Aku tidak sanggup menyelamatkannya, tidak tahu bagaimana caranya. Sebuah perahu terbalik dan semua penumpangnya hanyut, hanya anak ini yang dapat ku selamatkan, akan tetapi ia pun nyaris tewas. Paman, kata ki jembrus yang dikenalnya sebagai seorang pendekar petualang yang berwatak kasar namun memiliki kedikdayaan, sakti mandraguna dan berbudi baik. Dengan pengetahuan dan pengalaman menolong orang yang baru saja hanyut hampir tenggelam, panembahan sidik dan nasura berhasui mengeluarkan air laut dari dalam perut anak itu dan menyembuhkannya. Anak perempuan itu bernama Wulan Sari, dan hanya itulah yang diingatnya. Ia tidak ingat lagi apa yang telah terjadi dengan dirinya, dari mana ia datang dan mengapa ia hanyut di laut dengan perahu yang terbalik. Agaknya, kepanikan ketika hanyut itu melenyapkan sebagian ingatannya. Ki jembrus lalu menitipkan Wulan Sari pada panembahan sidik dan nasura dan berjanji bahwa dalam waktu lima tahun, dia akan datang menjemput Wulan Sari yang sudah dia anggap sebagai anak angkatnya. Dan pada hari itu, dia pun muncul dan terjata Wulan Sari yang kehilangan sebagian ingatan masa lalunya ternyata memiliki ingatan yang tajam dan masih mengenal Ki jembrus, penolongnya itu. Mendengar kata, kata Wulan Sari, panembahan sidik dan nasura mengangguk, angguk. Memang si yogianya demikianlah, Sari. Ka jembrus adalah orang yang menyelamatkanmu dari cengkeraman maut di lautan, dan ia berhak menjadi pengganti keluarga dan orang tuamu. Ikutlah dengan dia dan pelajarilah baik-baik semua ilmu yang diajarkannya kepadamu. Ia seorang pendekar yang gagah perkasa dan pantas menjadi guru dan pengganti orang tuamu. Akan tetapi, kaki jembrus jangan berangkat pergi sekarang. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi barulah, engkau pergi bersama Wulan Sari. Selama lima tahun, kakek itu mendidiki Wulan Sari, bahkan mengajarkan pula beberapa macam ilmu bela diri kepada gadis itu yang menganggap kakek itu seperti kakeknya sendiri dan melayani kakek itu dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, terjadilah hubungan batin yang cukup akrab di antara mereka dan perpisahan yang tiba-tiba tentu saja mendatangkan rasa kehilangan. Pada senjah hari itu, ketika Panemba Siddiq dan Naasura bercakap-cakap dengan ki jembrus di dalam padepokan, Nur Seta mendapatkan kesempatan untuk berkenalan dengan Wulan Sari. Sesungguhnya, bukan pemuda itu yang mendahului, karena Nur Seta yang seamanya belum pernah bergaul dengan wanita, tidak berani mendahului bicara. Ketika itu, sedang duduk di pantai laut, menikmati keindahan senja di tepi pantai mengagumi air laut kidul yang tak pernah berhenti bergelora itu. Tiba-tiba gadis itu datang menghampirinya. Melihat Wulan Sari datang menghampiri Nur Seta cepat bangkit berdiri dan mereka berdiri berhadapan, saling pandang di dalam keremangan cuaca senja. Kisanak, namamu siapa tadi? Tanya gadis itu, dengan sikap dan suara yang wajar halus, tidak malu-malu. Namaku Nur Seta, dan aku masih ingat mamu. Wulan Sari, bukan benar, dan karena aku menjadi murid yang panembahan juga engkau kini menjadi muridnya, berarti kita ini masih saudara seperguruan. Engkau tentu lebih tua daripada aku kakang Nur Seta, tentu saja. Usiamu tidak akan lebih dari lima belias tahun, dan aku sudah enam belas tahun lebih. Adikku Wulan Sari, agaknya ada sesuatu yang hendak kau katakan kepada aku, engkau datang menemuiku di sini. Katakanlah, apa yang dapat aku lakukan untuk membantumu. Terima kasih, engkau baik sekali, kakang Nur Seta. Memang sesungguhnya hatiku agak terasa berat, karena besok aku akan meninggalkan yang panembahan. Beliau sudah tua dan hanya akulah yang melayani segala keperluannya, memasak, mencuci dan sebagainya. Kalau aku pergi, dan hal ini tak dapat dirubah karena memang sudah semestinya demikian, aku harus ikut dengan Paman Jemberos. Apakah engkau dapat menggantikan aku dan memperhatikan keperluan yang panembahan? Kasihan, beliau sudah tua, kakang, tentu saja Wulan Sari, tentu saja. Sebagai seorang muridnya, sudah menjadi kewajibanku untuk mengurus segala keperluannya jangan kak khawatir. Wajah yang manis itu kini tersenyum dan matanya yang bening itu berseri. Aku tahu, kau seorang yang baik. Jangan lupa, eh yang panembahan tidak makan daging, hanya buah dan sayuran. Minumnya hanya air atau degan, kelapa muda, Narseta mengangguk-angguk, dengan penuh perhatian, lalu keduanya berdiam lagi sampai beberapa lamanya. Narseta memandang ke arah laut. Cuaca tidak begitu terang lagi, namun suara alunan meneru semakin kuat tanda bahwa air mulai pasang bersama datangnya malam. Alangkah hebatnya iautan, kata Narseta seperti kepada diri sendiri. Ya, hebat dan indah sekali, kakang Narseta. Akan tetapi kalau setiap hari dari pagi sampai sore selalu melihatnya, menimbul keinginan dalam hati untuk melihat yang lain lagi, seperti pegunungan, dusun dan kota raja. Aku ingin merantau seperti ombak samudera itu, dan ini pula yang mendorong hatiku mendatangkan kegembiraan bahwa aku akan ikut pergi bersama Paman Jemberwos. Ucapan ini mengingatkan Narseta bahwa baru saja tadi dia berjumpa dan berkenalan dengan gadis yang manis ini, besok pagi mereka sudah harus akan saling berpisah. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang diri gadis ini, ingin mengenalnya lebih dekat dengan gadis ini amat menarik hatinya, bukan hanya oleh bentuk tubuh dan keayuan wajahnya, juga oleh kepribadiannya, sikap dan gerak serta suaranya. Adik Wulan Sari, apakah engkau akan menganggap aku lancang mulut kalau aku bertanya padamu, sesungguhnya apakah hubunganmu dengan Eyang Panembahan dan dengan Paman Jemberwos itu? Tentu saja kecuali sebagai murid. Gadis itu menggeleng kepalanya. Hanya menjadi murid. Mereka itu adalah dua orang di dunia ini yang aku kenal, yang baik kepadaku, bahkan mereka berdualah yang dulu telah menolongku. Dan orang tuamu, keluargamu sementara itu matahari sudah bergantung rendah di barat, hampir menyentuh permukaan laut dan mereka hanya dapat saling melihat bayangan masing-masing, angin laut bertiup keras bersama pasangnya air. Wulan Sari menggeleng kepalanya, tidaklah keluarga, tidak ada orang tua. Lima tahun yang lalu, ketika aku berusia sepuluh tahun, demikian menurut keterangan Eyang Panembahan, aku dan banyak orang, mungkin di antaranya ada orang tuaku, mengalami kecelakaan. Perahu yang kami tumpangi terbalik dan hanya aku seorang yang dapat diselamatkan oleh Paman Jemberos. Aku lalu dititipkan oleh Paman Jemberos kepada Eyang Panembahan, dengan janji lima tahun kemudian dia akan datang mengambilku. Dan sekarang saatnya sudah tiba, aku harus ikut bersama Paman Jemberos tapi, tentu engkau tahu siapa nama orang tuamu dan dari mana engkau datang. Wulan Sari tersenyum dan menggeleng kepala. Eyang Panembahan pun gagal menambahkan ingatanku tentang masa lalu itu. Aku lupa sama sekali, Kakang Nur Setar. Kata Eyang Panembahan, kepalaku terbentur karang ketika aku hanyut dan hal itu yang menyebabkan aku lupa segala masa laluku. Akan tetapi tidak mengapa, bukankah semua isi perahu itu hanyut dan tidak tertolong lagi. Mengetahui siapa keluarga berarti mengetahui pula bahwa mereka semua tewas. Sudahlah, dan engkau sendiri, Kakang Nur Setar. Menurut cerita tadi, ayahmu yang bernama Ki Baka telah ditawan orang-orang jahat, juga tombak pusaka itu dirampas orang jahat. Apakah engkau akan membiarkan saja hal itu terjadi? Mengapa tidak kau cari ayahmu itu Nur Setar tersenyum pula kini, senyum yang mengandung kepahitan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesaktian, bahkan ayahku sampai dapat tertawan membuktikan bed saktinya mereka. Dengan ilmuku yang tidak. Seberapa ini, apa dayaku? Aku harus mempelajari ilmu yang lebih tinggi dari eyang panembahan, barulah kelak aku akan mencari ayah dan tombak pusaka itu. Aku percaya akan bijaksanaan eyang panembahan yang mengatakan bahwa kelak akan tiba saatnya aku bertemu kembali dengan ayahku. Ah ah, eyang panembahan juga mengatakan padaku bahwa kalau memang yang maha widi menghendaki, ada saja kemungkinan aku kelak juga bertemu dengan orang tuaku, kalau mereka masih dilindungi dan masih hidup. Eyang panembahan selalu bicara secara samar-samar saja tentang masa depan, tidak pernah mau menjelaskannya, Kakang, beliau memang benar, ulansari. Masa depan yang belum terjadi adalah rahasia yang maha kuasa, pantang bagi manusia untuk menguak dan menjenguknya, dua orang muda itu masih bercakap-cakap, tidak tahu bahwa di dalam keremangan senja, muncul sesosok bayangan yang seolah-olah hantu lautan saja, karena bayangan ini benar-benar muncul dari lautan. Bagaikan seekor burung samar laut yang pandai berenang di permukaan air laut saja, layaknya diadatang bersama ombak dari tengah laut. Akan tetapi sesungguhnya, dia mengambang di permukaan air bukan seperti burung samar laut melacenkan dengan menginjak dua buah potongan kayu yang meluncur cepat di atas ombak. Jubahnya yang lebar itu dibentangkan dengan kedua tangan menjadi layar dan kedua tongkat kayu yang diinjaknya itu meluncur dengan amat cepatnya menuju pantai. Setelah tiba di pantai, dengan ringannya dia meloncat meninggalkan dua potong kayu itu dan menghampiri Nur Setah dan Wulan Sari yang sama sekali tidak melihat munculnya orang aneh itu. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati kedua orang muda itu ketika tiba-tiba saja ada suara orang terkekeh di dekat mereka. Mereka cepat membalikan tubuh dan hampir saja Wulan Sari menjerit. Seorang kaget sudah berdiri di dekat mereka, dan biarpun cuaca sudah remang-remang, namun pantulan sinar matahari senja di permukaan air masih mendatangkan cukup cahaya untuk dapat melihat wajah orang demikian menakutkan. Kaget itu usianya sukar ditaksir, tentu hampir 70 tahun jubahnya yang lebar berwarna kuning dan di balik jubah itu dia mengenakan pakaian yang seperti sisik ikan. Yang membuat Wulan Sari hampir menjerit tadi adalah ketika ia melihat wajah kaget itu. Wajahnya itu berkulit biru kehitaman, dengan sepasang metu yang mencorong seperti macu harimau di dalam kegelapan, mukanya agak memanjang ke depan dengan mulut yang mengarah bentuk meruncing. Aneh dan lucu dan menakutkan. Hehehe, Nini, apakah namamu Wulan Sari tiba-tiba saja terdengar suara kaget itu? Nur Seta dan Wulan Sari adalah dua orang muda yang sejak kecil sudah menerima gemblengan orang pandai dan mereka bukan orang muda biasa, mereka memiliki kedikdayaan dan keberanian, namun pada saat itu mereka merasa gentar sekali, karena ada wibawa yang luar biasa keluar dari kaget ini. Juga mereka merasa bahwa kehadiran orang tua ini mendatangkan suatu perasaan tidak enak seperti ada tanda bahwa dia datang membawa hal yang tidak baik, namun anehnya, pertanyaan yang langsung itu tidak mungkin dapat mereka sangkal. Seperti didorong dan dipaksa saja, Wulan Sari mengangguk dan menjawab dengan suara yang agak gemetar. Benar, saya bernama Wulan Sari hehehe, bagus sekali. Memang sudah aku duga ketika selama beberapa hari ini aku melakukan pengintaian. Wulan Sari, cucuku yang baik, marilah engkau ikut bersamaku. Akulah ayamu, sayang berkata demikian, kakek itu menggerakkan tangannya ke depan untuk memegang lengan gadis itu. Tentu saja Wulan Sari terkejut dan tidak mau percaya begitu saja. Ia cepat menarik tangannya untuk mengelak, akan tetapi ungguh aneh sekali, tiba-tiba saja ia tidak mampu menggerakkan. Lengan itu, seolah-olah ada kuatan lain yang menahannya dan tak dapat dicegah lagi, lengan kirinya sudah tertangkap oleh tangan kakek itu yang jerinya panjang-panjang dan terasa dingin sekali. Iih, lepaskan tanganku Wulan Sari berseru dan kini ia membalikan tubuhnya ke kiri, tangan kanannya menampar untuk memukul pundak kanan lawan agar pegangannya itu terlepas. Tentu saja gadis ini mengerahkan tenaga sakti, karena ia dapat menduga bahwa ia berhadap dengan seorang yang pandai. Tangan kanan gadis itu menyambar dasyat dengan angin pukulan yang cukup kuat ke arah pundak kakek bermuka biru itu. Hehehe, agaknya tua bangka sidik dan nasura telah mengajarmu dengan cukup baik hehehe kata kakek itu tanpa mengelak ataupun menangkis, sehingga tamparan Wulan Sari itu tepat mengenai pundaknya. Ihwalan siri mengeluarkan jeritan tertahan karena ketika telapak tangannya yang terisi hawa sakti itu mengenai jubah di pundak, tamparannya melesat seperti mengensisik ikan yang licin, dan telapak tangannya terasa panas dan nyeri. Melihat ini, tentu saja Nur Seta menjadi marah dan tidak mau membiarkan saja kakek itu menangkap Wulan Sari. Orang tua, tidak baik mempergunakan kekerasan terhadap seorang wanita. Harap engkau suka melepaskannya katanya sambil melangkah maju menghampiri, siap untuk menyerang dan membela Wulan Sari. Kakek itu memandang kepada Nur Seta. Hem, orang muda. Engkau baru tadi datang tidak perlu mencampuri urusan yang tidak ada sangkut pautnya denganmu. Semua urusan yang melanggar kebenaran merupakan urusanku. Lepaskan Wulan Sari atau terpaksa aku akan menggunakan kekerasan untuk membebaskannya dari tanganmu. Haha, engkau bocah cilik. Masih berbau berambang di pupukmu, masih hingusan hidungmu, sudah berani mengeluarkan kata-kata kasar. Cobalah, aku hendak melihat apa yang dapat kau lakukan terhadap aku. Hehehe, karena melihat Wulan Sari masih dipegang pergelangan tangan Kirinfa oleh kakek itu dan tidak mampu bergerak, Nur Seta lalu menerjang ke depan dan menggunakan ajik pukulan beraja denta memukul ke arah dada kakek itu, dengan maksud agar kakek itu melepaskan tangan Wulan Sari untuk menghadapi serangannya cukup dasyat. Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika dia melihat betapa kakek itu sama sekali tidak mengelak atau menangkis, ia hanya memandang sambil terkekeh saja, seolah-olah menerima hantamannya itu begitu saja. Di dasar batin Nur Seta tidak pernah ada kebencian, maka tentu saja sukar baginya untuk membiarkan pukulannya mengenai tubuh orang tanpa melawan. Otomatis dia mengurangi tenaganya agar jangan sampai membahayakan orang yang dipukulnya, hanya cukup untuk membuatnya melepaskan pegangan tangan Wulan Sari saja. Desk pukulan itu tepat mengenai dan akibatnya, tubuh Nur Seta terpelanting pemuda ini roboh pingsan. Untunglah bahwa dia tadi mengurangi tenaganya dalam pukulan ajik bajera denta, karena kalau tidak, dia mungkin tidak akan menderita luka yang lebih parah membahayakan nyawanya, bukan sekedar pingsan seperti itu. Melihat ini, Wulan Sari terbelalak dan menjerit. Kau! Kau membunuh dia! Jeritan ini mendatangkan akibat, yaitu munculnya Ki Jembros dan panembahan Sidik Dana Surah. Ki Jembros datang dengan lompatan-lompatan jauh dan dia kelihatan marah sewaktu melihat seorang kakek berjubah lebar sedang memegangi pergelangan tangan kiri Wulan Sari, dan melihat Nur Seta rebah tak bergerak atas pasir. Akan tetapi, panembahan Dana Surah melangkah biasa saja dengan sikap tetap tenang walaupun alis matanya yang sudah berwarna putih sehingga hampir nampak lagi ada hitamnya itu agak berkertu. Babo-Babo, iblis tua bangka keparat. Tidak tahu malu mengganggu orang-orang muda Ki Jembros mementak marah. Hayo lepaskan ini Wulan Sari akan tetapi kakek yang berjubah kuning terkekeh. Hehehe, ada kerbau hitam mengamuk. Hehehe Ki Jembros adalah seorang yang gagah perkasa walaupun wataknya keras, jujur, gembira tetapi juga galak dan galugalan. Di lubuk batinnya, dia adalah seorang yang selalu menentang kejahatan, bahkan dia seorang berjiwa patriot dan setia terhadap negara membela bangsa dan rakyat jelata yang tertidendas. Dia paling benci melihat orang yang mempergunakan kekuasaan atau kepentingan untuk menekan, menindas dan menyengsarakan orang lain yang lemah tidak berdaya. Oleh karena itu, melihat sikap kakek aneh memperlihatkan sikap menantang setelah merobohkan Nur Seta dan menawan Wulan Sari, maka si berwokan itu menjadi merah dan matanya yang lebar seperti mengeluarkan api. Akan tetap, dia belum mengenai siapa kakek itu, maka dia pun ragu. Tua bangkah sombong. Kalau memang kau memiliki keberanian, lepaskan anak itu dan kita bertanding sebagai laki-laki sejati tandangnya. Dia khawatir kalau menyerang pada saat Wulan Sari masih dipegang orang itu, takut kalau sampai gadis itu terkena pukulan yang menyeleweng. Hehehe, ia ini cucuku yang akan aku bawa pergi, mengapa dilepaskan tiba-tiba kakek itu merabatengkuk Wulan Sari yang ketika mengeluh dan menjadi lemas terkulai lalu oleh kakek itu, tubuh Wulan Sari dipanggul di atas pundak kiri dan dirangkul dengan lengan kiri. Melihat ini, tentu saja Ki Jembros sangat terkejut dan marah. Iblis tua, apa yang kau lakukan itu dan Ki Jembros pun sudah menerjang ke depan, menggunakan tangan kanan yang terbuka untuk menyerang ke arah dada kanan orang itu dengan pukulan sakti Aji Hastibai Rowo, tangan dasyat, mengandung kekuatan yang bukan main hebatnya, apalagi dilakukan Noeh Ki Jembros yang telah melatihnya sampai tingkat yang tinggi sekali. Batu karang pun akan remuk terkena pukulan telapak tangannya itu, apalagi hanya kulit daging dan tulang manusia. Kakek itu menggunakan tangan kanan pula untuk menyambut pukulan Aji Hastibai Rowo itu, dengan telapak tangan kanannya juga dibuka. Melihat ini, Ki Jembros menamp tenaganya dan bertemulah kedua telah tangan itu di udara. The Ski Jembros terkejut bukan main karena dia merasa betapa ada hawa yang dingin sekali menyusup masuk melalui telapak tangannya, dan hawa dingin itu menolak kembali kekuatan dari dalam tubuhnya, membuat dia terhuyung ke belakang namun, cepat dia menggulingkan tubuhnya dan dengan Aji Trenggiling Wesi, yaitu suatu Aji Kekebalan yang dimilikinya, dia dapat memulihkan tenaganya dan meloncat kembali. Dia marah dan penasaran. Kiranya kakek itu, sambil memanggul tubuh Wulan Sari, mampu membuat dia terhuyung ke belakang. Tahulah dia bahwa lawan ini ternyata seorang yang sakti mandraguna. Akan tetapi, dia tentu saja tidak membiarkan Wulan Sari dibawa pergi begitu saja. Maka, dia pun kini maju lagi menyerang lebih dasyat lagi untuk memaksa kakek itu melepaskan Wulan Sari. Serangannya bertubi-tubi dengan kedua tangan dibuka dan dia menyerang di bagian tubuh yang lemah, tentu saja ia berhati-hati agar serangannya jangan sampai mengenai tubuh Wulan Sari yang agaknya pingsan berada di atas pundak kiri kakek itu. Namun, kakek berjubah kuning itu memang hebat. Sambil terkekeh dia menghadapi semua serangan Ki Jembros dengan tangan kanannya saja, dan kalau Ki Jembros mendesak, dia sengaja memutar tubuh dan membiarkan tubuh Wulan Sari sebagai perisai. Tentu ahal ini mengejutkan Ki Jembros dan menahan serangannya bahkan kini kakek itu balas dengan dorongan-dorongan tangan kanannya yang mendatangkan angin lesus yang dapat berputar dan berhawa dingin sekali. Ki Jembros beberapa kali sampai terhuyung belakang. Kaki Jembros, mundurlah, Andika tidak akan menang menghadapi orang ini tiba-tiba terdengar seruan halus dan Ki Jembros cepat meloncat mundur karena yang menegur itu adalah Seng Panembahan Sidik dan Nasura sendiri. Kini, dua orang kakek yang sama tua itu saling berhadapan, saling pandang. Sepasang matu kakek yang memanggul tubuh Wulan Sari itu mencorong seperti matu hamau, kehijauan, sedangkan sepasang mata penembahan Sidik dan Nasura memandangkan lembut. Sepasang matu yang mencorong itu akhirnya agak ditundukan, seolah-olah merasa risau atau sungkan beradu pandang dengan sepasang matu yang lembut penuh belas asih itu, bahkan kini kakek berjubah kuning itu berkata seperti orang yang membela diri. Andika tentulah panembahan Sidik dan Nasura, dan kiranya sudah maklum bahwa aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hak kami semoga Seng Nur Cahya memberi penerangan kepada batin kita semua. Kisanak, apa yang menjadi bukti bahwa Wulan Sari adalah milik Andika sehingga Andika berhak untuk mengambilnya suara pendekta tua itu tetap tenang dan sabar. Dan agaknya sikap inilah yang membuat kakek berjubah kuning itu seperti orang yang gelisah dan tidak betah lebih lama tinggai di situ. Panembahan Sidik dan Nasura Andika tentu telah maklum siapa aku. Aku datang jauh Belambangan dan Wulan Sari juga anak Belambangan. Itu saja sudah membuktikan bahwa aku lebih berhak membawanya daripada Andika. Nah, aku mau pergi sekarang nanti dulu, kisana kata Seng Panembahan dengan halus. Akan tetapi suara halus itu seolah mengandung tenaga mujijat yang menahan langkah kakek berjubah kuning yang sudah hendak pergi membawa tubuh Wulan Sari di atas pundaknya. Dia membalik dan menghadapi pendekta itu dan kini kembali sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong penuh kemarahan. Mau apa lagi? Aku mau pergi membawa cucuku ini bentaknya marah. Bagaimana kalau ku peringatkan engkau bahwa memaksakan kehendakmu terhadap seseorang hanya kelak akan mendatangkan bencana kepada dirimu sendiri? Kalau Wulan Sari memang mau ikut bersamamu, percayalah, aku akan memberi doa restuku. Akan tetapi, kalau secara paksaan begini, sungguh tidak sewajarnya dan tidak baik, masa bodoh. Aku tidak membutuhkan peringatan dan nasihatmu dan kalau aku berkeberatan tanya panembahan sidik dan nasura. Keberatan. Terimalah ini bentak kakek berjubah kuning itu dan tiba-tiba saja dia sudah menerjang ke depan, tangan kanan yang dibuka itu memukul ke arah dada panembahan yang tinggi kurus dan agak bongkok itu. Akan tetapi, panembahan sidik dan nasura menyambut pukulan itu dengan tangan kiri mendorong lirih saja sambil mulutnya berbunyi sadu, sadu, sadu plak dua telapak tangan tua itu saling bertemu dan akibatnya tubuh kakek berjubah kuning itu terdorong ke belakang lima langkah, mukanya yang kebiruan itu jadi pucat, matanya terbelalak dan tanpa banyak cakap lagi, dia pun membalikan tubuh, lalu lari ke arah lautan. Hei, jangan larikan wulansari Ki Jembros meloncat dan mengejar, akan tetapi kakek berjubah kuning itu sudah meloncat nyambut air berombak besar dan tubuhnya bersama tubuh wulansari digulung ombak. Tentu saja Ki Jembros terkejut dan tidak berani menerjang ombak, dia berdiri memadang dengan matah, terbelalak, kemudian menjadi panik karena tidak lagi nampak bayangan kakek berjubah kuning maupun wulansari. Wah, wah, celaka. Paman panembahan, mereka tentu tewas tenggelam teriaknya kepada panembahan Sidik dan Asu. Kakek ini menarik nafas panjang dan mengelengkan kepalanya. Tidak, kaki Jembros dia sudah pergi, membawa wulansari, tentu dengan menyelam karena dia amat pandai ilmu di dalam air, tapi, tapi, kenapa? Paman, tidak mencegahnya? Kembali panembahan Sidik dan Asura narik nafas panjang. Aku pun tidak akan mampu mencegahnya. Di darat mungkin aku dapat menandinginya, akan tetapi di dalam air kakek itu lalu menghampiri Nur Seta yang masih menggeletak tak sadarkan diri di pasir, berlutut lalu memeriksa keadaan pemuda itu. Hatinya lega karena Nur Seta tidak terluka parah, hanya terguncang oleh tenaga pukulannya sendiri dan pingsan saja. Setelah kakek itu mengurut dadanya beberapa kali, Nur Seta mengeluh dan membuka mata, lalu, pemuda itu pun cepat bangkit berdiri karena dia pun teringat akan segala yang tadi terjadi. Dia memandang ke kanan-kiri, namun ia hanya melihat panembahan Sidik dan Asura dan Kijembros, sedangkan wulansari dan kakek berjubah kuning itu tidak nampak lagi berada di situ. Di mana kakek itu? Di mana wulansari tanyanya sambil memandang kepada panembahan Sidik dan Asura. Eyang, apa yang telah terjadi kakek itu tidak menjawab, akan tetapi Kijembros dengan suara penasaran menjawab, iblis itu telah melarikan wulansari melalui lautan, dan paman panembahan membiarkan saja. Di dalam suaranya masih terkandung perasaan marah dan penasaran. Ya Tuhan Nur Seta berseru kaget sekali dan penuh kekhawatiran, ia memandang pada pertapa itu. Tapi, eyang, kenapa dibiarkan saja kakek jahat itu melarikan adik wulansari? Sudahlah, mari kita kembali ke pondok dan bicara. Munculnya orang itu sungguh menandakan bahwa memang keadaan di kerajaan sudah mengalami perubahan besar dan agaknya cahaya keagungan Sri Baginda telah mulai suram, kata panembahan Siddiq dan Nasura dan mereka bertiga lalu berjalan menuju kepada pokan, dengan sikap lemas dan gelisah, tanpa wulansari. Nur Seta menyalakan api penerangan dan mereka lalu duduk bersilah di atas tikar. Wajah Kijembros masih nampak berkerut penuh rasa penasaran, matanya jelalatan kadang memandang ke arah pintu keluar seolah mengharapkan munculnya wulansari setiap saat. Nur Seta bersilah dan menundukan muka menghadapi kakek pertapa itu. Paman, sekarang jelaskanlah agar hati tidak menjadi panas dan penuh dengan penasaran-penasaran seperti ini. Siapakah iblis tadi dan mengapa pula dia menculik wulansari dan agaknya Paman tidak berusaha untuk mencegahnya dia adalah seorang datuk yang amat terkenal dari belambangan kaki. Ilmu kepandainya amat tinggi, memiliki bermacam ilmu kesaktian dan diantaranya dia dapat bermadi dalam air lautan seperti seekor ikan. Karena dia mengambil jalan air, bagaimana aku dapat mencegah dia melarikan wulansari? Namanya adalah cucut kalasekti, wah! Sudah pernah ku dengar nama itu kata Kijembros dengan kaget. Nah, dia itulah orangnya. Selama belasan tahun, dia tidak pernah mencampuri urusan dunia, oleh karena itu kalau kini dia muncul seperti para tokoh sesat lainnya sampai keluar dari tempat persembunyian bahkan melakukan hal yang menghebohkan, seperti mereka yang telah menawan kaki baka dan merampas tombak pusak kaki ageng terjanir mala, maka hal itu hanya mempunyai satu arti, bahwa keadaan kerajaan akan mengalami banyak gangguan. Seorang seperti cucut kalasekti itu, tidak mungkin melakukan sesuatu hanya untuk leseng belaka, sudah tentu mempunyai maksud yang lebih besar akan. Tetapi, kenapa dia datang ke sini dan menculik wulansari Kijembros menesak? Apa artinya seorang gadis remaja seperti wulansari bagi seorang seperti dia? Jangan disamakan dengan kibaka dan tombak pusak kata janir mala, paman tentu saja engkau benar, akan tetapi ketahuilah, bahwa hal-hal yang belum kita mengerti kadang-kadang mendatangkan perasaan bingung dan penasaran. Ingatlah Andika, kaki, ketika pertama kali Andika menyelamatkan wulansari. Ketika pertama kali wulansari dapat bicara dan hanya dapat mengingat namanya saja, melupakan segala. Masa lalunya, kera ia bicara, lupakah Andika? Dari kera bicaranya pun kita pet menduga dari mana datangnya wulansari jagat dewa Bataraki Jembros menepuk dahinya. Benar sekali. Ia bicara seperti orang belambangan. Sekarang, setelah tinggal di sini selama lima tahun, logatnya berubah. Akan tetapi dahulu, ingat benar aku sekarang, ia tentulah seorang anak dari timur. Akan tetapi, aku masih bingung artinya itu tidak sukar diduga, kaki. Ingat, Kalasekti adalah seorang datuk belambangan pula. Sudah pasti sekali dia tahu akan rahasia mengenai nini wulansari, maka dia mengatakan bahwa dia datang mengambil cucunya sendiri. Agaknya sudah lama dia mencari menyuruh orang menyelidiki dan mendengar bahwa nini wulansari masih hidup dan ada di sini. Mungkin dia mendengar bahwa wulansari hidup bersamaku di sini, maka ia sendirilah yang datang mengambil, dan melarikan anak itu melalui laut, ia maklum hanya itulah jalan satu-satunya untuk melarikan wulansari dariku. Kiranya ada rahasia yang lebih besar dibalik semua peristiwa ini, kaki, Ki Jembros masih kelihatan penasaran, dia mengepal tinju. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan wulansari terjatuh tangan iblis itu. Aku akan pergi mencari dan merampasnya kembali sadu, 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 panembahan sidik dan asura merangkap tangan di depan dada. Kaki Jembros, tenangkanlah batinmu dan dengarlah. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Yang Widipun terjadilah dan tak seorangpun manusia di dunia ini akan mampu merubahnya, benar, akan tetapi kita harus berihtiar itu wajar, kalau memang Andika tahu betul bahwa usahamu menentang itu berada di jalan yang benar. Akan. Tetapi, tahukah Andika siapa wulansari? Tahukah pula Andika mengapa orang belambangan itu bersusah payah membawanya pergi? Masih banyak hal yang lebih penting lagi untuk kita perhatikan, kaki. Terutama Andika yang selama ini selalu mencurahkan perhatian dan tenaga untuk melaksanakan Dharma seorang ksatria utama. Mengenai hal wulansari, Seng Hyang Widi sudah menentukan garisnya sendiri, aku maklum, aman. Akan tetapi hati ini tidak dapat merelakan, karena aku yang dahulu menyelamatkannya dari gelombang lautan. Nah, nah, disitulah letak kuncinya. Ketika Andika menyelamatkannya, apakah ada pamrih di dalam batin Andika? Kalau berpamrih, maka perbuatan itu tidak ada artinya, Ki Jembros nampak terkejut, lalu menggosok kedua telapak tangannya dan mengusap muka dengan kedua telapak tangannya, dia pun nampak tenang sekarang. Terima kasih, Paman. Baru saja Paman telah menggugahku dari mimpi buruk, kini sepasang matanya tidak lagi mencorong liar, melainkan membayangkan kewaspadaan dan kecerdasan mohon petunjuk Paman tentang keadaan karang ini. Apa hubungannya kemunculan tokoh-tokoh sesat yang menyerang Ki Baka dengan kemunculan Datuk Gelombangan itu, apapula kaitannya dengan keadaan kota raja? Sejak tadi, Nur Setah hanya mendengar saja, namun pemuda ini mendengarkan dengan penuh minat dan perhatian sehingga tidak ada yang terlewat dari pendengarannya. Segala yang dikehendaki yang widi terjadilah. Andika tentu sudah mendengar semua peristiwa yang terjadi berturut-turut selama beberapa tahun ini, bahkan sejak lima tahun yang lalu ketika Andika menyelamat Nini Wulansari. Ingatkah Andika apa yang telah terjadi di kota raja, yang mendatangkan banyak pertentangan di antara para kaula dan pamong prajaki jemros mengangguk-angguk mengelus jenggot dan kumisnya yang berwok. Aku ingat benar, Paman. Seng Prabu telah mengadakan perubahan besar-besaran di kalangan para senopati dan pejabat tinggi, dan banyak hal terjadi di luar perhitungan dan bahkan diam-diam mendatangkan keprihatinan dan kekhawatiran besar. Kipatih Raganata telah dibebaskan dari jabatannya sebagai patih, dan menjadi adiaksa di Tumapel, padahal Kipatih Raganata itu memiliki kebijaksanaan yang amat dibutuhkan oleh kerajaan. Kemudian Tumenggung Wirakreti juga dilorot pangkatnya menjadi Menteri Angabaya. Juga Pujangga Santas Sementi lebih baik meninggalkan Pura dan menjadi pertapa daripada menerima penurunan kedudukannya. Lebih parah lagi, Adipati Wirarja dipindahkan ke Sumeneb untuk menjadi bupati di pulau yang baru ditaklukan itu. Semua ini merupakan peristiwa yang menggemparkan, Paman. Akan tetapi, bukankah Seng Prabu melakukan hal itu demi perbaikan keadaan? Bukankah Kipatih Raganata memang sudah sepuh dan kini diganti dengan tenaga-tenaga muda seperti Kipatih Mahasa Anengah dan dibantu oleh A. Panji Angragani? Apa salahnya dengan semua perubahan yang diadakan oleh Seng Maha Prabu itu? Penembahan itu menarik nafas panjang bukan menjadi hak kita untuk menilai benar atau salahnya tindakan yang diambil oleh Seng Prabu, Kaki. Seng Prabu memiliki cita-cita yang luhur, yaitu untuk memperkembangkan Singosari dan menaklukan seluruh daerah sampai ke Pamalayu. Akan tetapi, dalam hal ini agaknya Seng Prabu tergesa-gesa dan hal itulah yang agaknya tidak disetujui oleh para Pamong Praja yang kemudian dipindahkan pangkatnya itu. Para Pamong itu adalah pejabat-pejabat lama yang sudah berpengalaman dan setia, mereka melihat betapa di dalam kerajaan sendiri masih terdapat ancaman-ancaman perpecahan. Sebelum memperkuat diri dari dalam, bagaimana dapat meluaskan daerah di luar? Akan tetapi sekali lagi, semua itu adalah urusan kerajaan dan kita tidak berwenang mencampuri. Hanya aku merasa prihatin melihat munculnya para tokoh dan datuk sesat, karena ini merupakan tanda bahwa kewilbawaan kerajaan mulai menyuram sehingga mungkin saja sewaktu-waktu timbul pemberontakan dan kekalutan lagi, kaki. Oleh karena itu, daripada engkau merisaukan keadaan ini wulansari yang agaknya diambil kembali oleh orang-orang belambangan, tidakkah lebih bijaksana kalau engkau mempersiapkan diri dan melihat-lihat keadaan di kerajaan? Siapa tahu tenagamu dibutuhkan untuk negara dan bangsa, kaki, ki jembros mengangguk-angguk. Semua yang dikatakan Paman memang tepat. Pada saat seperti ini, memang bukan waktunya kita mementingkan urusan pribadi dan meributkan hati sendiri yang digerakan karena adanya ikatan. Baiklah, Paman. Saya akan melihat-lihat keadaan dan siap mempertaruhkan diri yang tidak berharga ini untuk membela negara kalau memang keadaan menuntutnya, kakek itu mengangguk dan tersenyum bangga. Sejak dahulu aku tahu siapa Andika, kaki jembros. Andika Ksatria lahir batin dan beruntunglah negara memiliki putra-putra seperti Andika. Mereka masih bercakap-cakap membicarakan keadaan kerajaan Singosari sampai hampir semalam suntuk dan pada keesokan harinya, pagi-pagi ki jembros sudah meninggal kepada pokan penilaian Seng Panembahan Sidik dan Asura mengenai keadaan kerajaan Singosari memang banyak benarnya. Seng Prabu Kertanegara, 1268-1292, memang memiliki cita-cita yang besar, yaitu dia ingin mempersatukan Nusantara menjadi kesatuan yang bulat di bawah pimpinan Singosari. Bukan saja dia menundukan daerah-daerah di Pulau Jawa, bahkan dia menundukan daerah di luar Pulau Jawa, dan dia melakukan usaha pula untuk membina hubungan baik dengan negara tetangga seperti Melayu, Campa, Sokadana Kalimantan Barat dan dengan Pahang di Pantai Timur Semenanjung Malayu. Untuk mengikat hubungan persahabatan dia mengirimkan seorang putri Singosari untuk menjadi istri Raja Campa, dan banyak pula dia mengirim benda-benda berharga sebagai tanda persahabaran dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Semua ini dilakukan untuk memperkuat diri karena ia maklum bahwa ada bahaya besar mengancam dari utara, yaitu bala tentara Kaisar Kubilaikan, Raja Mongol yang telah berhasil menguasai bukan saja seluruh daratan Cina, bahkan bala tentaranya terus menyerbu jauh ke barat dan jauh ke selatan, sampai ke Campa dan hal ini merupakan ancaman bagi Singosari sehingga Seng Prabu Kertanegara mengambil kebijaksanaan untuk memperkuat diri. Semua usahanya itu mendapat banyak tantangan, terutama dari Kipatih Raganata para pejabat tua lainnya yang melihat bahwa gerakan yang dilakukan oleh Raja Mereka itu mengandung bahaya besar. Pasukan dikirim untuk menundukkan daerah daeran di luar Singosari, padahal di Singosari sendiri masih banyak terdapat perpecahan dan ancaman di dalam tubuh sendiri. Tentangan-tentangan inilah yang membuat Seng Prabu Kertanegara melakukan perubahan yang cukup mengherbohkan di dalam ketata negaraannya, yaitu dengan menggantikan tenaga-tenaga tua dengan tenaga-tenaga muda. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa justru hal ini menambah jumlah seteru di dalam selimut, menambah jumlah mereka yang tidak puas dengan pimpinannya. Untuk memberi sedikit gambaran kepada para pembaca yang belum mengetahui, Seng Prabu Kertanegara adalah keturunan dari Tunggul Ametung dan Kandides. Tunggul Ametung adalah Raja Singosari yang dijatuhkan oleh Kainarok. Dan kemudian Kainarok mengambil Kandides sebagai istri, dan Kainaroklah yang berkusa, menguasai Singosari, bahkan menguasai pula kediri. Dari suami pertama, yaitu Tunggul Ametung, Kandides mempunyai seorang pura yang bernama Anusapati. Anusapati mempunyai putra bernama Ranggawuni atau kemudian menjadi Seng Prabu Bishnuardana dan Seng Prabu Kertanegara sekarang ini adalah putra Seng Prabu Bishnuardana. Sementara itu, dari suaminya yang kedua, Kainarok, Kandides melahirkan Mahesawongateleng, yang berputra Mahesacampaka, kemudian Lembutal yang kemudian mempunyai putra yang dikenal sebagai Pangeran Wijaya. Kainarok masih mempunyai seorang istri lagi yaitu Kainumang yang kemudian melahirkan seorang putra bernama Tohjaya. Catatan ini hanya ambil para putranya saja yang menjadi tokoh-tokoh di kerajaan Singosari yang dahulu disebut Tumapel. Bagaimanapun juga, haruslah diakui bahwa Seng Prabu Kertanegara telah melaksana cita-citanya untuk mempersatukan Nusantara, bahkan juga berusaha untuk memperkuat keadaan Singosari sendiri. Seperti telah dibuktikan betapa untuk memelihara kedamaian antara tokoh-tokoh di dalam mencari sendiri, dia tidak membasmi keturunan Raja Kediri yaitu Raja Kertajaya yang pada tahun 1222 mengalahkan oleh Kainarok. Bahkan dia tidak merampas Kerajaan Kediri. Kerajaan ini, walaupun tentu saja tunduk kepada Kerajaan Singosari, masih dipertahankan, bahkan mengkatnya Jaya Katuang, keturunan Raja Kertajaya, menjadi Raja di Kediri. Masih lagi melanjutan langkah ini yang tentu saja dilakukan dalam usahanya memperkuat persatuan itu, yakni Seng Prabu Kertanegara bahkan berkenan mengambil Putra Raja Jaya Katuang bersama Arda Raja menjadi mantu kemudian mengangkatnya menjadi seorang senopati atau panglima yang penting, memimpin pasukan besar untuk menjaga keamanan Singosari. Selain mengambil Putra Jaya Katuang sebagai mantu, juga Seng Prabu Kertanegara mengangkat Raden Wijaya, keturunan Mahasa Campaka, atau keturunan Kenarok dan Kendedes, menjadi mantunya pula, sekaligus dikawinkan dengan dua orang putrinya. Semua itu tentu saja hanya mempunyai satu tujuan yaitu Seng Prabu Kertanegara hendak mengumpulkan tulang-tulang yang berserakan, atau hendak mempersatukan keturunan dari Raja-Raja yang tadinya saling bermusuhan, keturunan Tumapel, Daha atau Kediri, dan Singosari sendiri, menjadi satu keluarga untuk memperkuat kedudukan Singosari. Demikianlah sedikit kegambaran tentang kebijaksanaan yang telah diambil oleh Seng Prabu Kertanegara. Akan tetapi, sudahlah lama di dunia ini, suatu kebijaksanaan seseorang tidak mungkin memuaskan semua pihak. Ada saja yang menentangnya. Hal ini pun tidaklah heran, karena suatu perbuatan itu dianggap bijaksana dan baik, ataupun dianggap lalim dan buruk, oleh mereka yang menilainya. Dan setiap penilaian datangnya dari perhitungan untung rugi pribadi. Si penilai sudah pasti berdasarkan penilaiannya itu dari suka tidak suka, dari untung atau rugi. Kalau diuntungkan, dia suka dan tentu saja perbuatan itu dianggapnya bijaksana dan baik. Sebaliknya, kalau perbuatan itu mendatangkan kerugian bagi seseorang, sudah pasti perbuatan itu dianggapnya lalim dan buruk. Demikianpuh dengan kebijaksanaan yang diambil oleh Seng Prabu Kertanegara. Bagi mereka yang merasa diuntungkan dengan kebijaksanaan itu suh pasti mendukungnya dengan setia, karena yang didukungnya itu sesungguhnya bukan Seng Prabu Kertanegara, melainkan keuntungan yang didatangkan oleh kebijaksanaan itu. Sebaliknya, bagi mereka yang merasa dirugikan dengan kebijaksanaan itu, sudah pasti menentangnya mati-matian. Karena yang ditentangnya adalah kerugian bagi diri sendiri itulah. Memang tepat seperti yang diterangkan oleh panembahan Sidik dan Asura kepada Kijembrus, pada waktu itu kerajaan Singosari ditinggalkan sebagian besar bala tentaranya. Lima tahun yang lalu, pasakan Singosari berhasil menumpas pemberontakan, kemudian pasukan menyeberang Selat Madura dan menundukan Madura. Kemudian Areawira Raja yang juga dikenal sebagai banyak kuai diangkat menjadi Bupati di Sumene untuk mengatur pulau yang baru ditaklukan itu. Angkatan ini bahkan tidak memuaskan Areawira Raja karena pada hakikatnya jauhkan diadari Singosari dan memberinya dengan tugas berat. Maka diangdiam dia pun merasa tidak puas, bahkan menganggap hal itu sebagai usaha Seng Prabu Kertanagara untuk menjauhkan diri dan mengurangi kuasaannya di Singosari. Dan kini, pasukan yang sangat besar sekali dikirim ke Pamalayu dengan harapan agar tanpa banyak mempergunakan kekerasan, Raja Malayu, Sumatera, akan dapat ditundukan dan mengakui kekuasaan Singosari. Pengiriman pasukan besar inilah yang menjadi perdebatan di dalam istana, karena begitu mendengar akan niat Seng Prabu Kertanagara, maka semua Hulu Balang dan Senopati berkumpul dan menghadap. Terutama sekali Empuraganata yang telah lama menjadi patih yang amat bijaksana menyatakan keberatannya. Hamba mengerti akan pentingnya menarik Malayu sebagai sekutu untuk menghadapi ancaman tartar dari utara, Kanjeng Sinuun. Akan tetapi, hamba kira sekarang belum saatnya untuk mengosongkan kerajaan dari penjagaan yang kuat. Baru saja pemberontakan bayar dapat dipadamkan, dan hamba khawatir kalau-kalau masih akan ada lagi pemberontakan lain. Kalau sampai terjadi pemberontakan besar-besar di dalam negeri, sedangkan bala tentara sebagian besar berangkat ke tempat sejauh Malayu, lalu bagaimana kita harus memeladiri demikian antara lain Empuraganata memberi nasihat kepada raja yang juga didukung oleh banyak senopati yang hadir. Akan tetap piseng Prabu Kertanagara tersenyum melihat bekas patih tua itu. Siapakah kiranya yang akan berani melakukan pemberontakan, Paman Empu? Kami sudah berlaku seadil-adilnya dan kami kira semua pamong peraja mendukung kami, bagaimana Paman dapat membayangkan hal yang bukan-bukan, bahwa dikhawatirkan akan ada pemberontakan dalam Kerajaan Ampun Beribu Ampun Kanjeng Sinuun Dalamnya Bengawan dapat diukur akan tetapi dalamnya hati manusia siapa mampu mengukurnya? Seyogianya Paduka ingat bahwa bagaimanapun juga dendam keluarga turun-temurun masih terdapat di Singosari. Bukankah Singosari mempunyai hutang dendam terhadap Kerajaan Kediri? Hamba sendiri melihat betapa sudah terlalu lama Seng Adipati Jayak Katwang tidak pernah datang menghadap Paduka. Hal seperti inilah yang perlu dijaga, juga kaum sesat dari golongan hitam yang menaruh dendam karena pernah mereka itu dibasmi dihadapi dengan kekerasan, kalau melihat betapa kekuatan pasukan kerajaan menjadi lemah dan lengah, kemungkinan besar mereka akan bangkit, mendengar ucapan ini, banyak di antara para Senopati saling pandang. Hal yang disinggung oleh bekas patih tua itu cukup gawat dan peka, karena jelas menyatakan kesangsian kecurigaan terhadap Adipati Jayak Katwang dari Kediri. Patih Mahesa Anengah, yang baru diangkat menjadi Patih menggantikan empuraga ketika mendengar ucapan itu, mengerut alisnya dan dia pun cepat mengaturkan bah kepada Sri Baginda. Ampungkan hamba kalau hamba berani lancang menanggapi pendapat Paman Empu Raganata Kanjeng Sinuun Hamba kira tidak mungkin kalau di dalam batin Raja Jayak Katwang terkandung sesuatu yang tidak selayaknya terhadap paduka. Agaknya Paman Empu Raganata lupa siapakah Raja Jayak Katwang itu. Bukankah beliau kini menjadi orang yang hidup mulia di Istana Kedirihani karena kemurahan hati Kanjeng Sinuun yang bijaksana. Apalagi kalau diingat bahwa putra beliau juga diambil mantu oleh Kanjeng Sinuun berarti bahwa Raja Jayak Katwang merupakan besan yang berhutang budi banyak sekali. Kalau beberapa lama beliau tidak datang menghadap tentu sedang berhalangan dan jangan sekali kali hal itu dianggap sikap permusuhan. Kanjeng Sinuun sendiri mengambil langkah ini kita harus menganjurkan perpecahan mendengar ucapan patihnya yang baru ini. Seng Prabu Kertanagara sangat menyetujui dan dia pun menolak nasabat Empuraganata tadi dan diantara para Senopati dan Hulu Balang diam-diam terjadi pula perpecahan ada yang diam-diam menyetujui pendapat Empuraganata ada pula sebagian yang menentangnya namun di depan Seng Prabu Kertanagara mereka tidak memperlihatkan isi hati mereka. Demikianlah akhirnya pasukan besar dikirim juga ke Melayu Pasukan besar itu dipimpin oleh Senopati Keboanabrang dan diantarkan oleh sekalian Senopati bahkan juga Patih Mahesa Anengah dan Panji Angragani sampai ke pantai Laut Tuban Setelah pasukan itu berangkat berlayar para Senopati kembali ke Singosari dan Seng Prabu Kertagara merasa gembira dan puas dia merasa telah berhasil melaksanakan suatu gerakan besar yang akan memperkuat kedudukan Singosari Malayu dapat menjadi perisai dan garis terdepan untuk menahan gelombang ancaman pasukan tartar yang sedang merajalelah di utara dan barat akan tetapi apa yang dikhawatirkan bekas Patih tua itu Empur Raganata ternyata terbukti dengan amat cepatnya melihat betapa keadaan kota Raja Singosari kini lemah karena ditinggalkan sebagian besar dari pasukannya maka bergeraklah dunia hitam golongan susat mulai berani keluar dari tempat persembunyian mereka maling dan perampokan mulai sering terjadi dan hukum rimba mulai menguasai daerah pinggiran di mana pasukan keamanan kota raja tidak dapat bertugas iangsung menangani keamanan tentu saja yang menderita adalah rakyat karena apa yang selalu didambakan oleh rakyat di dunia manapun juga yaitu tata tenteram kertara harja mulai terganggu di antara peristiwa-peristiwa yang menjadi akibat dari ulah para tokoh sesat itu terjadilah hal yang menimpa diri kibaka dan juga apa yang terjadi di teluk perigi segoro wadi di pantai segara kidul di mana wulan sari diculik oleh seorang kakek sakti yang bernama cucut kalasekti masih untunglah bagi singosari bahwa biarpun sebagian besar pasukan kerajaan itu meninggalkan pulau jawa untuk melawat ke melayu biarpun yang tinggal di kerajaan singosari hanya tinggal sebagian kecil saja namun kerajaan singosari memiliki banyak senopati yang gagah perkasa dan setia kepada kerajaan selain Raden Wijaya pangeran yang masih amat muda akan tetapi telah memiliki kegagahan dan amat disegani dan dihormati para senopati Raden Wijaya sebagai keturunan Narasinga nama lain dari Mahasa Campaka amat dicintai oleh para senopati karena memang pemuda ini selain gagah perkasa pandai pula membawa diri dan berjiwa patriot setia terhadap negara kerajaan dan bangsa diantara diantara para senopati muda yang setia dan menjadi banteng-banteng kerajaan singosari tercatat nama-nama yang terkenal di dalam sejarah seperti Lembusora Gajah Pagon Medang Dangbi Mahesawagal Nambi Banyak Kapuk Keboka Petengan Wirota Wiragati Ronggolawe dan masih banyak lagi sederetan nama inilah yang masih amat disegani oleh para tokoh sesat karena mereka itu adalah Senopati-Senopati yang memiliki aji kesaktian dan merupakan pendekar-pendekar yang selalu siap mempertahankan negara dan bangsa dengan taruhan nyawa setiap jengkal tanah mereka pertahankan dengan sepercik darah Kibuyuk Pranamaya tinggal di dalam padepokan itu bersama seorang muridnya seorang laki-laki bertubuh tinggi besar berkulit hitam dan gagah perkasa sikapnya matanya jeli dan hitam mengeluarkan sinar berapi leher dan lengannya yang besar itu dilingkari otot-otot usianya hampir 40 tahun melihat sinar metu dan tarikan dagunya juga nampak bahwa dia seorang yang memiliki watak yang keras pemberani dan biasa mengandal kekuatan dan kekerasan murid Kibuyuk Pranamaya ini bernama Mahasarangkah kira-kira 3 tahun dia menjadi murid Kibuyuk Pranamaya sehingga dalam hal kesaktian dia masih jauh sekali kalau dibandingkan dengan burunya nama besar Kibuyuk Pranamaya banyak dikenal oleh para datuk baik dari golongan putih maupun golongan hitam karena memang Kibuyuk Pranamaya terkenal sebagai seorang ahli tapa yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Sakti Mandraguna akan tetapi tidak seorang pun mengetahui bahwa selama 3 tahun terakhir ini dia melakukan penggembelan atas diri Mahasarangkah hal ini sesungguhnya bukan karena kakek itu suka akan bakat yang dimiliki Mahasarangkah yang sudah tidak muda lagi melainkan karena dia melihat bahwa Mahasarangkah mempunyai cita-cita yaitu memberontak terhadap kerajaan Singosari inilah satu-satunya sebab mengapaki Buyut Pranamaya mau menurunkan sebagian ilmunya kepada Mahasarangkah apalagi melihat bahwa Mahasarangkah memiliki hubungan yang amat luas di dunia kaum sesat dan dia percaya bahwa Mahasarangkah akan mampu menghimpun kekuatan untuk menumbangkan kekuasaan Seng Prabu Kertanagara akan tetapi Kibuyut Pranamaya tidak ingin terlibat langsung maka dia pun hanya membantu dengan pemberian sebagian ilmunya dan juga yang memberi nasihat dari belakang layar saja siapa Mahasarangkah dan mengapa pula merencanakan pemberontakan untuk mengetahui hal ini mari kita ikuti pertemuan aneh yang terjadi di pagi hari itu di Bukit Gandamayit yang terkenal angker itu di depan pondok kayu itu mereka nampak duduk berkumpul duduk begitu saja malang melintang di atas batu-batu akar kayu atau di atas rumput seenaknya membuat lingkaran besar mereka terdiri dari kurang lebih 30 orang dan masih ada puluhan orang lain yang ada agak jauh karena mereka itu hanyalah anak buah yang tidak berhak duduk di dalam perundingan yang sedang dilakukan oleh para pemimpin mereka Mahasarangkah sendiri duduk di atas batu bundar yang biasa dipakai duduk di depan pintu pondok yang nampak terbuka tidak nampak kibuyuk pranamaya disitu walau semua orang yang berdatangan itu tahu bahwa kini Mahasarangkah telah menjadi murid pertapa sakti mandraguna itu justru kabar inilah yang membuat mereka itu mau merendahkan diri memenuhi panggilan Mahasarangkah bahkan siap mengangkat Mahasarangkah menjadi pimpinan mereka dalam usaha mereka untuk memerontak sebagian besar membalas dendam terhadap kerajaan Singosari sebagian pula tentu saja untuk mencari keuntungan dalam gerakan itu siapa tahu kalau gerakan itu berhasil dari seorang tokoh sesat mereka akan kebagian kursi dan kemulia atau setidaknya mereka akan dapat memperoleh oleh hasil barang-barang berharga yang dapat mereka rampas atau juga putri cantik di istana raja dan para priai agung diantara kurang lebih 30 orang itu nampak pula mereka yang dulu pernah mengeroyok kibaka ada kisar dulu datuk sesat dari banyu wangi ada pula gagak kulung yang agaknya masih bersahabat baik dengan ni dedeh sawitri karena dia duduk dekat dengan wanita cantik itu dan sepasang metu gagak kulung selalu menyambar ganas apabila ada tokoh lain yang berani bersikap terlalu akrab terhadap wanita cantik dari pasundan itu ada pula tiga orang pemimpin kumpulan klurit lemah abang dari madura itu tiga kakak beradik yang bernama soradipo sorawani dan sorakayun diantara mereka tampak pula orang-orang yang dianggap jago dari dahah atau kediri diantaranya ada bangodolo ki perutung pencok sahang dan ki kampinis orang-orang ini sesungguhnya adalah orang-orang percayaan dari raja jaya katuang yang sudah mendengar akan gerakan yang akan dipimpin oleh mahasarangkah dan mereka itu secara diam-diam menyamar sebagai para jagoan untuk menjajagi keadaan dan kalau perlu membantu gerakan itu untuk melemahkan singosari tentu saja hanya gagak kulung yang tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terpercaya oleh seng Prabu Adipati jaya katuang akan tetapi karena gagak kulung sendiri adalah seorang datuk kediri maka dia pun pura-pura tidak tahu saja sebagai seorang jagoan kediri gagak kulung sendiri pun tidak sungguh-sungguh mau menjadi anak buah mahasarangkah seorang pemberontak biasa hanya memberontak karena urusan pribadi dan dia merasa lebih tinggi martabatnya karena gagak kulung menganggap dirinya sebagai seorang pendekar patriot yang setia terhadap kerajaan kediri namun sebagian besar dari mereka yang hadir masing-masing ingin bergabung dan mengambil keuntungan dari gerakan itu tentu saja kini nampak mahasarangkah bangkit berdiri tubuhnya yang tinggi besar dan kokoh kekar itu memang mendatangkan wibawa berdiri di atas batu itu matanya yang bersih tajam jelalatan memandang ke kanan kiri kepada semua orang yang hadir dan duduk senaknya membuat lingkaran di depan pondoknya lalu dia mengangkat tangan kanan kiri ke atas sebagai salam selamat datang kawan-kawan semua terima kasih bahwa Andika telah mau memenuhi undangan kami datang di bukit ganda mayit dan berani memasuki hutan angker cempiring sudah sepantasnya kalau sebelum kita bicara kita makan minum dulu karena Andika tentu telah lapar dan kehasan setelah melakukan perjalanan jauh dan sukar untuk itu kami telah siap dengan 10 ekor kerbau yang siap untuk disembelih dan dipanggang dagingnya juga kami sudah menyediakan tuak arak yang cukup banyak akan tetapi sebelum kita mulai berpesta lalu bicara ingin kami mendengar lebih dahulu apakah Andika sekalian ini tahu akan maksud sebenarnya mengapa kita berkumpul di sini pada hari ini semua orang memandang kepada mahasarangkah dan orang-orang mulai tertawa suara tertawa mereka macam-macam ada yang terbahak ada yang terkekeh ada yang meringkek dan ada yang hanya senyum-senyum kalau mendengarkan dari jauh sungguh membuat orang biasa akan menggigil ketakutan dan mengira bahwa para iblis menghuni tempat angker itu sedang tertawa-tawa huah ha ademah sarangkah perlukah dipertanyakan lagi tentu ada hubungannya dengan lemahnya si ngosari dan terbukanya kesempatan baik bagi kita untuk bergerak menyerang kerajaan si ngosari bukankah begitu kalau tidak begitu habis untuk apalagi terdengar suara seorang iakil laki yang usianya sudah 50 tahun lebih kepalanya botak dan punggungnya berpunuk biarpun rupa dan bentuk tubuhnya seperti itu namun orang ini bukan orang sembelarangan karena nama kikalakatum dari Blitar ini cukup terkenal suaranya nyaring dan semua orang pun mengangguk-angguk dan menyatakan setuju hancurkan si ngosari mempuskan kertanagara rampas seluruh harta kekayaannya bagi-bagi putri-putri dan para dayangnya ramailah mereka itu berteriak-teriak dan kembali mahasarangkah mengangkat kedua tangan ke atas minta agar mereka tenang dia tersenyum gembira sekali karena dari sikap mereka ini orang-orang ini memang boleh diharapkan untuk memperkuat pasukannya akan tetapi kita harus ingat akan kenyataan bahwa para senopati yang berada di singosari sama sekali tidak boleh dipandang ringan dan pasukan mereka pun masih ada tidak berapa banyak kata bango dolong yang sengaja memancing dan membesarkan semangat mahasarangkah biarpun demikian kita pun perlu menghimpun pasukan yang cukup kuat aku sendiri sudah siap dengan 500 orang pilihan kata mahasarangkah sambil memandang mereka dan berapa orang kehanak buah kalian masing-masing mereka menjawab dengan kacau ada yang mengatakan ratusan puluhan akan tetapi agaknya tak seorang pun diantara mereka yang tidak mempunyai anak buah dan hal ini makin mengembirakan hati mahasarangkah nanti dulu aku ingin mengajukan pertanyaan yang harap dijawab oleh kimah sarangkah dengan jujur tiba-tiba terdengar suara orang suaranya kecil seperti suara wanita namun yang bicara itu ternyata seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun wajahnya cukup tampan akan tetapi tubuhnya kurus kecil dan sikapnya agak genit seperti wanita ketika ia berdiri dan bicara ajukanlah pertanyaanmu Raden Galinggang Jati jawab mahasarangkah dan semua orang yang belum mengenal orang laki-laki yang genit ini terkejut kiranya inilah yang dikenal dengan sebutan Raden Galinggang Jati yang terkenal sebagai iblis yang menguasai pegunungan gajah mungkur itu kami semua jelas membenci Seng Prabu Kartanegara di Singosari karena berbagai alasan akan tetapi Andika sendiri Ki Mahasarangkah apa yang menyebabkan Andika hari ini mengumpulkan kami semua dan mengajak kami untuk melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Singosari Mahasarangkah mengangguk-angguk benar sekali Andika semua harus tahu dengan jelas nah dengarlah baik-baik dendam yang bersemidi dalam hatiku ini dimulai ketika ayah Seng Prabu Kartanegara masih menjadi raja Seng Prabu Bisnuardana yang menyerang Mahibit dan membunuh ayahku nah selama itu aku selalu mencari sempatan untuk membalas dendam namun selalu gagal dan sekaranglah tiba saatnya yang amat baik bukan hanya sekarang Singosari sedang lemah pasukannya yang terbesar melakukan pelayaran ke Malayu akan tetapi kawan-kawan semua mengandung dendam sama sehingga kita dapat bekerja sama selain itu di belakangku mendapat dukungan dari ayang buyut pranamaya yang mendatangkan keyakinan akan kemenangan kita apalagi karena menurut ayang buyut pranamaya kita diberkai oleh tombak pusakaki ajeng terjanir malah mana mungkin aku tidak percaya tidak percaya mahasis mahasarangkah ketidak percayaanku bukan ngawur saja melainkan berdasarkan ketika itu beberapa orang diantara kami menyerbu tempat kediaman kibaka untuk merampas tombak pusakaki ageng terjanir malah akan tetapi ada seorang kakek aneh yang menyelamatkannya dan kami tidak berhasil mendapatkan terjanir malah bagaimana kini tahu-tahu Andika mengatakan bahwa gerakan akan diberkai tombak pusaka itu dan aku melihat sendiri bahwa bukan yang buyut peranamaya yang menyelamatkan kibaka mahasarangkah tertawa apapun dapat dilakukan oleh yang buyut tidak ada yang tidak mungkin bagi beliau siapa tahu beliau telah merampasnya dari kibaka kakek penolongnya itu yang jelas aku telah melihat dengan metu kepala sendiri tombak pusaka itu di tangan yang buyut peranamaya oleh karena itulah maka aku merasa yakin bahwa gerakan kita ini sudah pasti akan hasil mendengar ini semua orang bersorak gembira dan mahasarangkah berkata sekarang marilah kita berpesta dulu mengisi perut baru kita nanti bicara untuk menentukan waktu dan mengatur siasat yang harus direncanakan sebaiknya dia memberi isarat dan datanglah anak buahnya menuntun 10 ekor kerbau beberapa puluh ekor ayam lalu terjadilah penyembelian kerbau-kerbau itu dilakukan dengan hiruk-pikuk dan terjadilah pesta yang khas pestanya orang-orang kasar seperti mereka seperti berebut saja mereka memotongi daging kerbau atau ayam memberinya bumbu dan memanggang di tempat pemanggangan yang dibuat di banyak tempat oleh anak buah mahasarangkah tuak dan arak pun hidangkan dan mulailah mereka makan minum secara yang amat tidak teratur seperti sekawanan gerombolan binatang buas seolah-olah saling berebutan atau berlumba makan dengan amat gembulnya ada pula yang makan daging dalam keadaan setengah matang atau bahkan masih mentah semua itu diselingi suara tertawa dan obrolan-obrolan sementara itu gagak wulung dan nidedeh sawitri sudah pula memegang setusuk daging besar yang sudah mereka panggang dan mereka berdua kini duduk agak menjauh dari orang lain sambil makan daging itu minum tuak mereka bicara lirih-lirih kakang gagak wulung aku masih penasaran sekali bagaimana mungkin tejanir malah kini berada di tangan mahasarangkah bisik wanita itu dan giginya yang putih kuat itu menggigit daging bakar yang kemerahan lalu mengunyahnya dengan nikmat selamat menikmati